Oke, kali ini kita akan mencoba mengakhiri perdebatan tanpa henti antara gitar laminate dan topsolid. Pertanyaan yang akan terus muncul ya. Setiap waktu, setiap saat, setiap ada gitaris baru, kita akan coba untuk selesaikan dengan kali ini. Ini dua gitar yang bodinya sama, pabrikannya juga sama. Yamaha. Yang sebelah kiri saya FSX 315C, yang sebelah kanan saya FSX 800C. Ini topsolid ya, yang ini laminate. Kita bahas speknya sekilas ya. FSX 315C, top, spruce, laminate, side dan backnya meranti, necknya natto. Fingerboard rosewood, bridge-nya rosewood. Nuts saddle, saddle dan nutnya plastik. FSX 800C, topnya solid spruce, side dan backnya okume, african mahogany ya. Neck-nya mahogany. Fingerboard-nya fingerboard-nya walnut. Bridge-nya juga walnut. Seddle, saddle dan nutnya plastik. Oke ya, yang laminate ini bodinya lebih tebal ya, lebih tebal sedikit daripada yang ini. Yang apa? FSX 800C, selisihnya 7mm. Hanya 7mm. Oke. Sama-sama elektrik, cuma kita nggak akan bahas preamp-nya ya, karena preamp-nya beda. Yang ini model sensor di bawah bridge, yang ini undersaddle pickup. Juga kelasnya beda, yang ini lebih mahal. Cuma jangan salah yang ini juga nggak kalah bagus ya. Ini lebih natural suaranya. Kita coba dulu ya. Dari yang laminate dulu ya. Seperti biasa, mic clip-on 12.000, rekam direct OPPO, tanpa edit. Todung di sini. Ya, kita todung di sini ya. Jaraknya sekitar 30 cm lah. Oke. Jaraknya sekitar 30 cm lah. Jaraknya sekitar 30 cm lah. Oke. Oke? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jadi kalau misalkan kalian punya budget lebih, kalau mau beli top solid, beli saja. Tidak usah ragu-ragu. Pasti lebih bagus. Oke? Dan mengenai ini, side dan back-nya. Oh, mungkin ini pengaruh dari side dan back-nya. Iya, mungkin ya. Cuman, dominan dari suara ditentukan dari top-nya. Ini yang dinamakan soundbird. Dan kenapa kalau ini, kok dipasang aplikan mahogany gini? Tentu saja. Misalkan kalian sudah bikin gitar dengan range yang medium, sudah top solid gini. Masa side dan back-nya mau dipasang yang level yang sedang-sedang, yang bawah kan? Tidak mungkin. Tentu saja dikasih bahan yang lebih baik. Oke? Tapi tentu saja suaranya tetap dari top-nya ya. Dan tidak hanya top-nya, tapi konstruksinya dan craftmanship-nya juga. Oke ya? Nah, jadi kesimpulannya, apakah yang full laminate ini jelek? Tidak. Tapi memang sesuai dengan harganya. Kalau yang top solid ini apakah terlalu mahal? Tidak sesuai dengan harganya. Dan memang terbukti ini top solid ini lebih bagus ya. Kalau kalian misalkan mau nyoba top solid, cuman nggak ada yang gitar top solid. Coba cari gitar yang pre-amp-nya ada presence-nya. Kalau pre-amp-nya ada presence-nya, presence-nya kalian set maksimum. Kira-kira seperti itu suaranya. Top solid. Jadi clarity-nya lebih jelas, gain-nya lebih besar. Terus lebih tajam suaranya. Oke? Jadi silahkan kalian komentar di kolom komentar. Jika ada pendapat, jika ada sharing-sharing ya. Nanti kita diskusi, sharing di kolom komentar. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.